Sementara itu, pemirsa dalam pebuktian persidangan, alat bukti harus dapat dinilai dan disimpulkan. Cara membuktikannya itu dengan ahli forensik yang dapat membaca penyebab kematian, serta dapat mengurai tentang kondisi korban. Terkait dengan pembunuhan 38-38, yang harus dibunuhkan terlebih dahulu adalah matinya orang. Pertama, harus ada orang yang mati disebabkan karena perbuatan orang lain. Yang kedua adalah, bisa dibuktikan juga tentang kondisi situasi, kondisi pada orang yang terampas nyawanya tadi, atau sebesarnya itu korban. Seorang lagi, terampasnya nyawa ke kondisi yang ada di dalam tubuh ataupun keadaan di sini ketarnya yang ada di dalam, pada diri korban. Itulah yang menentukan. Nanti dia itu melakukan dibunuh atau tidak dibunuh, atau bunuh diri dan seterusnya, sama-sama itu terampasnya nyawa orang lain. Tapi kalau itu dalam proses pembunuhan, maka akan ada bukti-bukti tertentu yang bukti itu harus bisa dinilai dan disimpulkan. Bukti itulah yang menyebabkan orang itu mati karena terampasnya nyawa orang lain, karena perbuatan orang lain. Jadi, sebagai jenis materi harus dibuktikan lebih dahulu. Bagaimana cara membuktikan itu? Menurut saya adalah, karena yang memiliki keahlian membaca situasi kematian itu adalah namanya dokteran forensi. Tahun lagi, yang memiliki keahlian dalam bidang itu adalah dokteran forensi, maka dokter forensi telah yang bisa mengurai tentang kondisi atau keadaan korban yang telah meninggal tersebut. Apa yang dilakukan itu, kali tidak bisa mendalami sedalam-dalamnya, yang alihnya adalah kedokteran forensi. Yang dia harus melakukan namanya adalah otopsi terkait dengan korban. Dengan otopsi itulah yang dapat disimpulkan, ini mati karena apa, sebabnya apa, dan seterusnya itu bisa diterangkan oleh dokteran forensi. Ini sebagai contoh saja, ini contoh kasus yang lain, supaya kita bisa menerangkan perbandingan itu. Terima kasih.